selamat menikmati hai apa khabar salam sejahtera kepada tuan-tuan, puan-puan, ibu bapa yang dikasih semua berjumpa kita dalam sesi live hari ni secara langsung iaitu untuk taklimat berkaitan sekolah robotik drabot, ok sekolah robotik drabot jadi seperti sedia malum, insyaAllah hari ni kita akan peruntukkan satu jam untuk kita terangkan, kita nak beri taklimat berkaitan macam mana kaedah pembelajaran yang kita akan laksanakan untuk sekolah robotik drabot dan apa yang anak tuan-tuan, anak puan-puan akan dapat daripada sekolah ataupun program tanggungjawab sosial yang kami lakukan ini jadi, sekarang saya lihat ada lebih kurang, masih bawah 100 lagi yang tengah tonton secara live, ok saya faham hari ni hari minggu, pukul 11 pagi, jadi apa yang saya minta tuan-tuan, perempuan dulu ok, boleh buat adalah tolong kita edarkan kita punya link ok, iaitu kalau tengok kat live chat tu ada link dia berkaitan program kita yang mana anda boleh edarkan link tersebut ok, kalau tengok kat bawah tu pun ada lah, kita dah letak link iaitu anda boleh pergi kat bit.ly slash slash srd underscore drabot ok, srd tu maksudnya sekolah robotik drabot saya hebatkan benda selama yang mungkin dalam kumpulan-kumpulan whatsapp atau telegram terutama yang melibatkan pelajar-pelajar sekolah rendah derajah 1 ok, derajah 1 dan sebenarnya setakat pagi tadi ok, kurang 48 jam kita memang buka sebenarnya berdaftaran ni memang hari Jumaat dalam pukul 11 lebih pagi nak pukul 12 tengah hari jadi kita lihat ada 200 lebih pendaftaran telah dilakukan ok yang mana majoriti dia di Selangor di Kuala Lumpur Putrajaya Johor ok jadi negeri-negeri lain tu ada tapi tak seramai negeri-negeri di sana lah jadi apa yang anda boleh buat adalah mungkin boleh tolong sebabkan info ni kepada mereka dan mungkin ada situasi yang tak daftar lagi dia was-was dia macam ya macam mana eh sekolah ni boleh ke boleh ke anak aku belajar ke boleh ke ok jadi mungkin banyak persoalan timbul jadi sebab tu kita wujudkan sesi taklimat ni jadi insyaAllah kalau sebarang persoalan nanti lepas ni kita boleh ajukan secara dua kaedah nanti saya akan terangkan iaitu secara live chat ataupun telefon lah itu kemudian nantilah lepas penerangan jadi sebelum saya pergi lebih jauh saya nak memperkenalkan diri saya lah so kalau tak kenal maka susah lah kita nak berkomunikasi kan jadi nama saya adalah Davizal bin Drawi ok Davizal bin Drawi merupakan CEO Drabot ok CEO Drabot dan dari segi pertubuhannya kami adalah saya adalah presiden pertubuhan Komuniti Drabot Malaysia lah jadi bila kita sebut pasal Drabot ni mungkin ada yang tahu mungkin ada yang tak tahu ok tak apa yang tak tahu salam kenalan yang dah tahu Alhamdulillah kita berjumpa lagi ok jadi sebenarnya nanti saya akan explain kita ada slide kita kita akan terangkan dulu siapakah kita ni sebenarnya ok so macam mana sebenarnya kita boleh dapat idea tercetusnya idea untuk menubuhkan sekolah ini dan bagaimana pelaksanaan sekolah robotik Drabot dah nama sekolah robotik Drabot tapi kita akan cover 10 mata pelajaran atau subjek untuk anak-anak tuan-tuan atau perempuan yang ada depan saya ni lah jadi PKP PKP kan so sebenarnya kalau kita kira-kira dah hampir dah lebih 2 bulan sebenarnya anak-anak kita direhatkan lah daripada belajar pendidikan ni lah jadi ada kita tak nafikan ada yang buat secara online atas talian tapi banyak persoalan ataupun masalah yang sebenarnya Drabot kami nampak yang sebenarnya kami ada kemampuan kami ada kepakaran dan kita berkongsi bersama yang mungkin ada dari segi had yang ataupun dari segi penggunaan teknologi dari segi macam mana nak sehidarkan ilmu itu yang berlaku limitation tu lah jadi kita walaupun ada coronavirus COVID-19 dan sebagainya tak nak kita kena move on lah sebab takkanlah kita nak biarkan anak kita contoh saya dengar Aurora kata akan start belajar balik tahun depan 2021 tu semua kabar angin yang tak pasti lagi sah ataupun tidak cuma di part kami kami nampak setelah 2 bulan kita dalam masa 2 bulan tu pun sebenarnya tuan-tuan perempuan kita banyak terlibat untuk kita buat live ok kita mengajar guru-guru dalam satu satu subjek tertentu lah yang mana kita ada kepakaran yang yang betul-betul boleh membantu guru-guru lah iaitu kalau pendana subjek seperti reka bentuk dan teknologi kita ada pengatur caraan dan sebagainya cuma kita lihat dari segi masalah yang dihadapi ibu bapa sekarang ok macam mana anak dia especially dari dajah 1 ni macam mana anak dia nak belajar dah lah baru masuk sekolah kan sebab anak saya pun dajah 1 baru masuk sekolah bulan 1 itu lepas itu start sekolah pun sebenarnya lepas tahun maru China dalam bulan 2 itu sebab bulan 1 itu yang suai kenal untuk apa nak sesuaikan diri kat sekolah lah tapi lepas sebulan mereka sekolah off kira PKP berlaku kan PKP berlaku pertengahan masa cuti sekolah tu lah jadi kita nampak kat sini sebenarnya momentum pembelajaran tu sebenarnya kita perlu kekalkan ok dan pemasaran ni sebenarnya kebetulan sama dengan sama dengan apa yang kita hasratkan sebenarnya kita idea penubuhan sekolah robotik darabot ni sejak 2018 sebenarnya so siapa yang mengikuti darabot dia tahulah kita memang banyak terlibat dengan program kerajaan yang mana kita pergi untuk sebabkan ilmu perkaitan STEM ok perkaitan robotik programming dan sebagainya lah dan bila kita sebut perkaitan ilmu perkaitan robotik STEM dan sebagainya ni ok so dia benda yang ilmu kata apa yang untuk tarik minat pelajar memahami sesuatu ilmu tu kan STEM ni sains, teknologi, kejutan matematik ataupun kalau sekarang ni kita ada STEM itu sains, teknologi, kejutan seni dan matematik supaya kita anak-anak tu dia belajar dia jadi tertarik kan dia ada practical lesson dan sebagainya lah jadi kita terlibat untuk sehubakan melalui pihak kebentuan sains, Mosti dan sebagainya lah dan kita sendiri organize pertandingan atau pinggir-pinggir di pinggir kebangsaan kita pergi banyak boleh-boleh cerita kalau Malaysia ni hampir keseruan JPN kita pernah pergi yang mana kita pergi di JPN Police JPN Kedah ok kita pergi JPWKL JPN Melaka Johor Pahang Kelantan so malah Islam Kelantan pun kita masuk yang mana kita kita nak sebarkan ilmu tersebut yang kita nampak ada sebenarnya benda yang kita boleh tolong ok kita boleh tolong dalam pendidikan lah jadi itulah dia so idea dia 2018 tu kita memang berasal sebenarnya nak tubuhkan sekolah dalam derabat punya planning sebenarnya by next year kita akan nak buka satu sekolah robotik lah di Malaysia kita boleh kata sekolah robotik pertama di Malaysia lah yang mana kat Malaysia tak ada lagi sekolah robotik kita yakin memang tak ada malah pelajar umur 7 tahun kat Malaysia secara purata tak diledahkan lagi dengan robotik ok kita nak buka dan kerana PKP ni dia jadi macam untuk cepatkan lagi nak cepatkan lagi tapi kaedah dia berbeza yang mana kita menggunakan kaedah atas talian terlebih dahulu yang mana kita anggap dia sebagai satu program tanggungjawab sosial yang kita boleh bantu tuan-tuan puan-puan ibu bapa di luar sana especially untuk anak-anak dajah satu sebab tu kita hanya buka untuk dajah satu sebab kita sebenarnya fikir ke arah long term sebab kita bukan bersifat seperti macam pusat tuisyen sifat kita kita perancangan kita bukan macam pusat tuisyen yang one-off tak kita kalau boleh yang hari ni yang dah datang 200 lebih tu dia akan bertambah 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 dan insyaAllah batch yang dajah satu ni akan bawa ke dajah kedua dan seterusnya ok cuma apa yang akan berlaku di masa akan datang nanti kita akan terangkan insyaAllah jadi saya rasa sekarang dah seratus lebih ok saya akan share saya punya slide kepada tuan-tuan puan-puan yang mana yang baru datang ni salam perkenalan ok jadi mungkin tuan-tuan boleh lihat slide yang kita dah prepare so kalau tengok slide tu taklima kita hari ni berkaitan sekolah robotik drabot ok yang mana kita terus pergi ke page pertama ok yang mana pengenalan kepada drabot dulu macam saya kata tadilah saya nak kenalkan dulu drabot ni sebab mungkin ada yang tak kenal jadi kalau anda lihat gambar ni pun ini adalah salah satu aktiviti yang kami laksanakan di JPN Kelantan ok yang mana kalau anda lihat anak-anak pelajar-pelajar sekolah menengah ada sekolah menengah ada boleh kumpul bersama-sama untuk mendalami ilmu robotik ok cuma bila kita kata sekolah sekolah robotik drabot kita bukanlah mengususkan hanya hanya robotik sahaja tak saya akan tunjuk nanti yang mana kita akan ada sepuluh subjek yang mana kesemua sepuluh subjek tu kami akan bentuk anak-anak tuan-tuan perempuan semua menjadi seorang insan yang berbentuk bersifat praktikal bukan hafalan siapa yang kena kita drabot mana-mana tempat kita pergi saya akan sendiri cakap kalau saya penceramah saya akan cakap sesiapa yang mendidik untuk berdasarkan hafalan atau perperisaan kita takkan menjadikan satu manusia atau satu modal insan yang bersifat praktikal sebab contoh kalau dia skor A pun skor A lah katakan dia belajar dia jawab dapat A tiba-tiba sebab dia hafal dia hafal hafal dapat A tiba-tiba bila kita bagi soalan bersifat praktikal dia akan susah nak jawab yang mana benda tu bukan bersifat hafalan dan banyak kes saya sendiri pun dulu masa sekolah kalau hafal apa yang berlaku ialah bila kita hafal lepas exam kita lupa tu yang bila masa exam lagi kita hafal so kita nampak memang sebenarnya Alhamdulillah bila berlagunya COVID-19 ni bila KPM sendiri YB Menteri mengatakan bahawa UPSR dibatalkan tahun ini PT3 dibatalkan dan SPM dia ditangguhkan ok so kita nampak Alhamdulillah lah sebab memang kita nampak negara-negara maju sebenarnya apa yang saya boleh share ialah dalam persekolahan mereka hanya ada satu je perperisaan so kalau nak ada satu SPM sahaja Alhamdulillah lah so itu kita punya kita punya hasrat yang mana kita tak nak pelajar belajar kerana nak dapat A itu yang berlaku yang mana bila dengar oh UPSR dah tak ada so tak payah belajar lah jangan kita bila UPSR tak ada kena belajar sebab ilmu ni dia umur peningkatan umur semakin lama kita meningkat umur tu kita perlu belajar ilmu yang baru sebab ada umur yang kita sesuai dengan ilmu scan-scan ada umur sesuai dengan ilmu scan-scan contoh kalau kita lihat baby baru lahir dia belajar menyusu dulu lepas dia tak ada terus belajar makan dia akan belajar menyusu dulu so dia akan ada peningkatan ilmu tu jadi sampai lah satu tahap nanti anak-anak tuan-tuan atau perempuan semua menjadi seorang modal insan yang berjaya jadi ini seperti sedikit lah pengenalan pasal diri saya iaitu David Zandrawi secara umum saya adalah awal tadi saya kata adalah saya adalah CEO Drabot dan bila kita sebut kepakaran yang main kepakaran kita eh walaupun saya terlibat dengan banyak ceramah yang bersifat pendidikan yang berasalkan teknologi dan kita pernah mengajar pelajar tadika pelajar sekolah rendah pelajar sekolah menengah pensyarah universiti pelajar universiti dan sebagainya guru-guru dan sebagainya dan kita lihat teknik penyampaian ilmu yang kita ada ok yang insyaAllah kita dapat berkongsi kepada anda semua dalam keadaan yang anda mungkin akan dapat ilmu tu secara kefahaman yang kita betul-betul jitu lah betul-betul yang yang baik lah jadi untuk anak-anak tuan-tuan perempuan insyaAllah kita akan praktikkan bersifat praktikal di mana bila dia belajar walaupun di rumah ok secara atas talian kita akan guide mereka macam mana nak buat sesuatu perkara tu nak belajar ilmu tu yang bersifat praktikal ok dia belajar teori belajar teori tapi more kepada kefahaman understanding dan saya sendiri adalah kepala saya memang dalam bidang robotik mekatronik dan saya adalah kalau dari segi pendidikan kelulusan dari segi kita ada pengalaman di Malaysia di Australia dan di Jepun lah so insyaAllah kita akan cuba sebaik mungkin untuk inspiring anak-anak tuan-tuan perempuan belajar dalam pendidikan yang ke arah industri 4.0 ni yang mana kita nak anak-anak tuan-tuan tuan-tuan perempuan ni bukan sahaja belajar ilmu yang kata apa yang ada dalam buku teks tapi mungkin dia perlu belajar juga ilmu-ilmu sampingan untuk menarik minat mereka yang mana ilmu-ilmu sampingan tu sebenarnya di Dengara Maju telah dimasukkan dalam kurikulum mereka di sekolah-sekolah lah ok jadi ini adalah sebersilikat berkaitan dengan kita punya collaborator kepada pelanggan kepada rakan yang kita pernah bekerjasama ok yang mana kita pernah juga ok terlibat dengan program di peringkat kebangsaan bahawa kemungkinan sains kemudian kita juga pernah di invite dijemput di Australia untuk di Australia National University untuk kita pun nak kelas dan sebagainya lah so ini adalah sebersiqat kita latar belakang siapakah agensi yang pernah pergi bersama dengan kami lah dan dalam media juga sebenarnya kita kalau mungkin tuan-tuan perempuan pernah lihat kita juga kita sebenarnya kena masuk Malaysia hari ini MHI kita RTM kita dari segi suak khabar tu utusan penangkapan kita Hari Metro penangkapan kita dan sampai satu tahap kita nak inspiring anak-anak dalam robotik so anak saya sendiri kita jadikan sebagai model iaitu ini adalah salah satu kerataan akhbar kalau anda lihat tu Darwish budak robotik yang mana kita ada dalam Hari Metro waktu tu yang mana cerita especially perkaitan macam mana sebenarnya kita waktu tu kita lah kita share saya sendiri saya share pengalaman macam mana nak tarik minat anak ni walaupun kecil lagi tapi minat dengan benda-benda macam ni daripada dia daripada dia buat benda yang tak tak kira tak tak ada manfaat lebih baik mereka belajar sambil bermain sebab bila kita kata robotik kita belajar kita kata kreativiti inovasi sebenarnya dia dapat bagi satu situasi anak-anak tuan-tuan puan-puan nanti belajar sambil bermain belajar sambil bermain itu penting even dalam bahasa Melayu pun nanti kita akan olah macam mana nak belajar sambil bermain sebab anak-anak memang pelajar ni kalau kita bagi pensel dengan kertas secara umum eh kalau kita nak bagi dia macam direct ok buat huruf A buat huruf B buat huruf C mungkin bagi anak lelaki especially ni akan rasa macam boring lah macam tak best lah tak seronok lah tapi kalau kita buat dalam bentuk game biasanya anak-anak akan lebih tertarik ok dia akan lebih fokus dan sebagainya itu kita akan kita akan terjemahkan dalam kita punya sistem pembelajaran di sekolah robotik dan ini fakta yang kami nak share sebenarnya bukan 2500 lah sebenarnya ada lebih 3000 dah sebenarnya kita kita ajar guru-guru di seluruh Malaysia yang mana semua ni dijemput ok ada yang kita organize dan ada yang dijemput oleh JPN iaitu Jabatan BKD yang mana bila JPN jemput untuk guru-guru ni biasanya mereka akan jemput kita untuk subjek-subjek khusus lah ok yang mana subjek khusus yang berkaitan stem teknologi dan sebagainya dan bila kita cerita kenapa kita pergi kat semua tempat JPN BKD sebab tu serang kita pergi kat sana satu sen kita kita memang tak kita tak minta persebaran bayaran ok sama juga macam sekolah robotik dah buat ni siapa sangka eh sekolah percuma ya sekolah percuma kita kena buat apa yang kita ada ok daripada kita banyak beralasan lebih baik kita buat dulu sebab kita kalau kita drag masa yang lama kita akan jadi satu benda yang momentum pembelajaran tu akan berkurang 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 ok jadi bila kita kata pembelajaran tu dia terlibat pada dua pihak iaitu pelajar dan guru ok jadi kita tak nak benda tu berkurang momentum tu lah jadi kenapa kita pergi ke start JPN PPD yang terlibat walaupun tak dapat sebarang bayaran lah kita kata percuma lah kita latih lebih berapa ribu guru sebab apa sebab yang pertama kita kena tahu asat kita waktu tu adalah setiap guru dia boleh sebarkan kepada at least 30 orang pelajar so bayangkan eh kalau kita berjaya latih 3000 lebih guru secara face to face yang tu belum lagi bawa balik modul share dengan kawan-kawan tapi secara face to face mereka akan share kepada berapa ribu pelajar di Malaysia so itu yang kita nak supaya masyarakat yang kita bina nanti iaitu anak-anak muda yang kita bina nanti iaitu pewaris kita di Malaysia ni nanti adalah satu gen satu generasi yang dibentuk sistem pendidikan mereka tidak ketinggalan yang mana berasaskan perkara-perkara yang berlaku di peringkat global ok itu yang kita nak lah dan sebab itu kita cabar juga diri kita sendiri macam mana nak bawa masuk robotik ni nak bawa masuk STEM ni kepada pelajar-pelajar di Madrasah kepada sekolah-sekolah yang berbentuk kata sekolah ta'fiz dan sebagainya sebab itu kita ada buat juga klubik dengan kerajaan ni Kelantan yang mana kita ajar kepada YASL Islam Kelantan anak-anak dia YASL Islam Kelantan dapat juga impak dia ni cerita dua tahun yang berjalanan lah sebelum sekolah yang kita bentuk ni ok dan kita fikir juga macam mana nak bawa benda ni kepada anak-anak asli jadi anak-anak asli dengan pelajar-pelajar ta'fiz yang tak ikut kurikulum KPM ni macam YASL Islam Kelantan dia ikut kurikulum KPM tapi kalau sekolah ta'fiz yang kita apa mahat ta'fiz yang memang totally tak kira dia tak ikut lah syllabus yang KPM punya jadi macam mana kita nak nak inspiring mereka juga dan kita masuk sampai ke sekolah ta'fiz dan kita pergi ke kawasan yang ada pelajar-pelajar asli so itu kita punya pengenalan siapa kan terabot ok dan banyak program kita bukan hanya anak didik kita pelajar sekolah biasa sekolah anak awal asli dan sebagainya tapi anak didik kita terlibat pelajar-pelajar sekolah sama penuh juga ok MCKK sekolah Tun Fatimah banyak so kita banyak terlibat dengan program-program di peringkat kebangsaan lah jadi itu adalah sebersedikit yang gambar saya boleh share malah kalau anda lihat gambar kat sini untuk pelajar-pelajar sekolah pun kita nak inspiring mereka dengan kaedah macam mana nak mereka jatuh cinta anak-anak ni boleh jatuh cinta dengan pembelajaran macam ni pembelajaran kita nak bawa ni lah jadi kita buat juga collaborate dengan beberapa agensi supaya anak-anak muda ni yang pelajar-pelajar kat prasekolah ni kata-kata prasekolah kan apa yang mereka belajar betul mereka belajar buat kreatif buat kreativity projek inovasi mereka belajar ABC betul tapi ada tak cara untuk inspiring mereka untuk lebih mendekati STEM iaitu science, teknologi, kejuteraan dan matematik atau lebih sekarang ni kita lebih fokus kepada STEM iaitu science, teknologi, kejuteraan seni dan matematik so macam mana nak tarik minat mereka jadi kita boleh ajar seperti contoh guna 3D pen buat model 3D malah saya akan share dengan anda semua kita akan tunjuk nanti syllabus kita kita boleh ajar pengatur caraan tapi untuk level yang mana sesuai untuk umur 7 tahun tak perlu pandai membaca pun tak apa orang kata-kata anak saya dah ajar satu tapi tak pandai sangat membaca macam mana nak belajar boleh sebab kita akan ajar pengatur caraan menggunakan simbol dan berbentuk game mereka boleh bina jadi anda akan kita akan share nantilah dan ini adalah salah satu produk produk yang umur 7 tahun yang kita ajar jenis kita pergi ke JPN kita jumpa ada satu sekolah ni dia bawa pelajar 7 tahun sebab kita kata bawa lah pelajar umur 7 tahun tapi setakat ni boleh kata ada beberapa sekolah sahaja yang berani bawa pelajar umur 7 tahun untuk belajar dengan kita lah belajar benda-benda macam ni lah jadi kita buktikan yang mana adik ni telah berjaya adik Aisyah ni telah berjaya belajar pengatur caraan walaupun umur 7 tahun cuma yang pengatur caraan yang kita akan ajar nanti dalam sekolah rupiah telah buat adalah berbeza dengan apa yang kita dah pernah ajar di ini sebab kita akan ajar pengatur caraan yang kata apa yang betul-betul umur 7 tahun akan majoriti pelajar boleh faham dan boleh terjemah dengan baik lah ok dan ini adalah sebesedikit gambar keretan program kita di peringkat kebangsaan yang mana kita terlibat dengan Minggu San Senengara dan sebagainya bawah Mesti dan bawah Mestek lah dua kementerian yang sama sebenarnya tapi nama je berbeza sebab bergantung dengan kerajaan lah kan kalau PH dulu kita panggil Mestek tapi sebelum PH dulu masa berbeza nasional kita dah terlibat lah waktu itu Mesti sekarang Mesti balik ok so sekarang dia kembali kepada Mesti iaitu kementerian sains, teknologi dan innovasi dan kita terlibat dengan program-program mereka lah jadi apakah kita punya tunjang tunjang kita dalam belajar walaupun anak-anak kecil even anak saya bila dia kecil dulu bukan dia peringkat bawah umur dia 4 tahun 3 tahun 5 tahun kita kena ingat bila kita nak didik anak kita kan anak kita kita kena pastikan mereka bukan menghafal bukan menghafal even belajar matematik bukan menghafal nombor 1 sampai nombor 9 tapi mereka faham nombor 1 tu apa nombor 2 tu apa sampai nombor 9 sebab bila menghafal result dia akan jadi kepada pengguna asas dia bila menghafal dia akan jadi pengguna tapi kalau asas dia faham dia akan menjadi kepada seorang developer sebab bila kita kata developer dia apa beza dia developer pembangun dia boleh buat sendiri contoh kita akan ada subjek kreativiti dan inovasi yang mana kita boleh tengok nanti hasil macam mana kalau pelajar tu ok pelajar tu betul-betul dia faham kita bagi satu-satu barang dia boleh buat sendiri inovasi yang dia nak buat tapi kalau pelajar pengguna ni kerja dia menghafal ikut sebiji-sebiji dia bila kita latih brain dia macam tu apa yang akan buat adalah dia akan tunggu sampai A sampai Z kita nak buat apa dia akan ikut je jadi kita akan ajar secara yang ikut tu dulu tapi dalam bersama kita akan latih macam mana nak buka minda supaya kebebasan dalam kita punya pemikiran anak-anak ni sebenarnya kita tak boleh sekat lagi sebab anak-anak ni sebenarnya kalau umur tujuh tahun dia orang suci murni saya boleh katalah tadika ni insyaAllah suci murni kalau daripada kecil dia suci murni dia tak terfikir pun kalau kita dudukkan dia sebelah-sebelah dalam ujian kalau zaman belajar dia tak terfikir pun nak meniru secara majoriti lah nak cerita secara majoriti anak-anak macam tu suci maksudnya bila kita bagi kebebasan dalam pemikiran mereka waktu tu otak mereka akan cegas berfikir-berfikir berfikir nak buat apa nak buat apa nak buat apa maka jangan terkejut anak-anak lah sebenarnya kalau kita bagi kotak dia boleh buat rumah kita kalau orang dewasa tengok kotak tengok kotak-kotak lah kita tak terfikir pun nak buat rumah tapi anak-anak bila nampak kotak dia boleh fikirkan benda lain di sebalik kotak tu itulah sebenarnya minda yang bersifat cergas tapi kalau kita latih dia kotak jangan main kotak jangan main kotak so dia akan menyebabkan pemikiran dia jangan main jangan semua benda jangan jangan so bila jangan kat situ dia block so bila block sebenarnya kalau ikut kajian sains pun kalau 9 tahun dan ke bawah anak-anak sebenarnya dia akan akan mental dia dia punya pemikiran dia akan terbatas akan tersekat-sekat tu nanti yang bila berlaku bila satu tahap semua benda kena rely kena bergantung so kat situ yang kita nak cuba latih ok anak-anak anda semualah dan kefahaman ilmu lebih utama daripada kemenangan ni pun adalah sifat yang kita nak latih sebab ramai orang bila nak belajar ilmu tu contohlah kita dah jadi kenapa nak sekolah kalau orang rendah lah nak dapat berapa E? dapat semua EPSR contoh sebab tu walhal sebenarnya ilmu bukan sebab peperiksaan tu ilmu tu mesti bersambung 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 sebab kefahaman sebab kalau bila datang ilmu tu dengan kefahaman anak-anak tuan-tuan perempuan insyaAllah akan menjadi seorang yang berbentuk praktikal bila tu yang bila nanti nak masuk kerja orang yang asas dia faham betul-betul lah yang akan menang tu bila zaman dia dah besar nantilah tapi kat mana kita nak pupuk kat sini lah umur tujuh tahun ni supaya masuk sisi pendidikan yang kita bentuk ni insyaAllah walaupun secara tatalian kita yakin insyaAllah kita dapat bantu tuan-tuan puan-puan untuk berangsang minda anak-anak tuan-tuan puan-puan supaya menjadi seorang pelajar yang bukan menghafal tapi pelajar yang betul-betul dibina atas sifat kefahaman dia minda kefahaman dia ok jadi sekarang tamat itu cerita pasal terapot ok saya dah cerita pasal terapot dan insyaAllah siapa yang tak kenal terapot dah kenal terapot dan gambar kalau tengok sekolah robotik terapot kita kalau sebenarnya kalau nak masuk Malaysia of record kita boleh katalah bingkis secara live ok setiap tahun kita ada buat Malaysia Robotik Summer School setiap tahun asal-asal dulu terapot robotik sama school tapi bila kita dah bekerjasama dengan pusat sain negara ataupun dengan kepentingan sain mas tech dan waktu tu ada mesti juga so apa berlaku ialah kita ubah nama dia daripada Malaysia Robotik Summer School so apa kita boleh sebenarnya kalau nak claim dalam rekod Malaysia lah kita yakin kita pernah buat khusus di tahun lepas eh di KL sahaja 200 pelajar 200 peserta kita himpunkan untuk belajar robotik tu boleh campur yang kat Johor lagi boleh campur kat Kedah lagi ni yang secara live malah kalau secara online ni ataupun rekod yang kita pernah ada banyak anak-anak murid kita sebenarnya kat luar sana dah hebat dah ada tu anak murid kita dah masuk universiti dah yang pernah wakil Malaysia dah menang robotik kat peringkat dunia dan sebagainya so sekarang ni saya akan tunjuk pengenalan kepada sekolah SRD ni sekolah robotik yang kita panggil nama SRD dan awal tadi saya dah beritahu idea dia daripada 2018 dan sepatutnya kita orang aim 2021 nak buka dan memang waktu tu pernah sembang lah dengan sebab saya ada partner juga partner saya sebenarnya merangkau wife saya jugalah dan kita pernah sembang lah untuk anak saya jugalah saya kata kita boleh buka sekolah robotik ni untuk Darwish ni dan kawan-kawan ni nanti so kita ingat tahun 2021 kita nak buka untuk budak dajah 2 tapi bermandangkan kerana awal saya kata tadi PKP ni dia telah menyebabkan kita terpaksa nak mempercepatkan operasi SRD ni ok secara atas atas talian dulu sebab kita percaya yang mana kita tak boleh hilangkan momentum dalam pembelajaran tak boleh kita tak boleh tewas kat sini kita kalau menang dengan COVID-19 pun kalau kita menang dengan coronavirus pun tapi kalau kita tewas dalam pendidikan maka ingat apa yang kita akan letak adalah satu risiko yang mana risiko untuk memina minda generasi baru Malaysia ni yang betul-betul berjaya lah sebab bayang eh kalau tak belajar sebulan pelajar akan malas belajar 2 bulan pelajar akan pertama malas belajar 3 bulan atau 1 tahun direhatkan momentum ni akan berkurang-berkurang-perkurang itu yang kita perhalusi dan kita berdapat bahawa dalam pembelajaran especially untuk pelajar sekolah rendah anak-anak macam anak saya pun belajar 1 ok kita berdapat ialah 80% mestilah bersifat pembelajaran maksudnya apa pembelajaran tu maksudnya pengajaran dan 20% hanyalah latihan ok kita tak kita tak boleh meletakkan latihan 100% walaupun atas talian kita tak boleh letakkan 100% latihan kepada anak-anak especially kalau anak-anak itu adalah pelajar darjah 1 ataupun pelajar sekolah rendah tahap 1 dan sebagainya sebab kita sekolah rendah kita perlu bimbing mereka secara langsung jadi langsung ada 2 kaedah iaitu secara fizikal one-to-one dalam kelas seperti sekolah biasa atau kita buat secara langsung live seperti hari ni yang mana akan berlaku interaksi kita boleh buat live chat kita boleh interaksi menggunakan telefon dan yang mana kita akan bagi nombor telefon kelas kita so kalau siapa yang tak tak biasa nak buat live chat nantipun hari ni anda boleh call kita kita jawab kita buat macam siar langsung supaya segala pemasalahan yang berlaku dalam kelas kita boleh selesaikan seolah-olah macam langsung kelas yang sebenar itu kita punya pendapat maka apa yang kita buat adalah kita mulakan dengan darjah 1 sebab memandangkan benda ni selari dengan apa kita nak tubuhkan jadi kita buat dengan darjah 1 sebab tu kita takkan buka ada soalan anak saya darjah 4 nak join berita anak saya sebab mungkin parents nampaknya robotik tu ok mungkin anak boleh belajar robotik dan sebagainya lah tapi saya minta maaf kami minta maaf memang saya kita tak boleh buka untuk darjah 2 darjah 3 darjah 4 darjah 5 darjah 6 atau terkaitan 1 pun tak boleh buka kita hanya buka dengan darjah 1 je sebab kita nak fokus kepada kurikulum yang sebenarnya kita dah bentuk lama dah kita sebenarnya hasrat kita adalah kita walaupun pelajar waktu tu ke waktu tu kita bincang lah walaupun ada UPSR tapi sebenarnya kita berasal untuk memberi kita messages sendiri yang mana untuk beberapa subjek yang kita nak dia kekal belajar daripada umur 7 tahun 8 tahun sampai lah habis persekolahan yang mana subjek tu tersebut membantu mereka untuk menjadi mendapat pendidikan yang selari dengan hasrat kita nak mencapai industri 4.0 hasrat kita nak kalakkan pelajar untuk minat pada STEM itu kita punya hasrat ok dan maka apa kita buat adalah kita akan gabungkan 6 subjek KSSR semakan 2017 KSSR ni mungkin ada ibu bapa tak berapa famous lah KSSR ni adalah kurikulum standard sekolah rendah lah yang KPM ni Kementerian Pendidikan Malaysia telah buat kita akan ada 6 subjek kita akan gabungkan dengan 4 subjek tambahan yang kita sendiri buat drabut sendiri buat yang mana kita dari pinggat awal permulaan ni sebab mungkin atas talian ni mungkin anak-anak tak biasa lagi perlu penjaga tapi kalau yang dah daftar tu mereka faham lah saya ada kita ada buat satu soalan yang terakhir sekali adalah anak-anak tonton perempuan pandai tak buka YouTube sendiri guna smartphone pandai tak buka YouTube pakai smartphone kita ada buat soalan tu lah jadi kita dapat boleh kita kata hampir ke semua kata yes mereka boleh buka YouTube menggunakan smartphone hanya 3 orang je daripada 200 lebih hanya 3 orang kata anak mereka tak pandai buka lah tu mungkin mak bapak yang tak pernah bagi pegang telefon lah betul tu taniah lah cuma lepas ni bila anak-anak nampak belajar tu kaedah dia dengan sendiri mungkin lepas ni penjaga tak perlu ada pun tak apa asalkan kena berdiscipline pada pukul sekian-sekian masa sekian-sekian hari bila mesti kena ada depan channel kita dan boleh berinteraksi dengan kita mulai 2 kaedah kita akan ajar nanti menggunakan telefon ataupun menggunakan live chat dan akan ada barang-barang modul yang kita akan edahkan kepada anda supaya pembelajaran ni menjadi lebih seronok dan lebih bersifat praktikal ok jadi ini adalah subjek yang kita kita khususkan ok untuk KSSR semakan 2017 subjek dia ada 6 iaitu bahasa Melayu bahasa Inggeris sains matematik berikan Islam berikan sini dan jaminan jaminan yang saya boleh beri kepada ibu bapa di luar sana adalah cara kita olah ke 6-6 ini akan berdasarkan standard kurikulum yang Kementerian Perikan telah tetapkan di SKP yang telah ditetapkan dan asas ke memang buku teks ok maksudnya pelajar tak perlu beli buku lain lah boleh guna buku teks yang dapat kat sekolah tu so asas ke memang buku teks cuma cara kita akan olah jaminan kita berbeza kita akan mungkin ada sekolah dah buat cara kita dan mungkin ada sekolah benda ni mungkin tak sampai lah cara kaedah yang kita akan buat kaedah kita akan buat hampir ke semua topik perbelajaran ni berbentuk game ataupun berbentuk praktikal ok hampir ke semua walaupun 6-6 seks macam mana bahasa Melayu nak buat game eh insyaAllah kita akan tunjuk macam mana bahasa Melayu ni nak buat praktikal eh insyaAllah kita akan tunjuk dan sama juga berdekat Islam kita akan ajak yang mana ilmu-ilmu tersebut yang mengikut syllabus di SKP kandungan tersebut tapi mungkin kita akan olah dengan cara yang pelajar anda akan anak-anak anda akan tahu solat tu solat tu senangnya daripada kata solat tu susah dia akan bertukar pada solat tu senang sebab sebenarnya terus terang kita drawboard kita ada satu formula yang sebenarnya formula tersebut sangat-sangat kita apa pertepatan dengan anak-anak yang berusia 7 ke 9 tahun ni sebab 7 ke 9 tahun kita boleh kata terus terang eh 7 ke 9 tahun sebenarnya inilah peluang untuk kita bina minda mereka menjadi seorang pelajar yang betul-betul bukan pandai kita tak nak kata istilah pandai kita nak jadikan seorang pelajar atau murid yang atau insan yang menjadi kita nak bagi dia menjadilah sebab kalau pandai saja tak menjadi tak guna jadi menjadi tu apa ada 4 subjek tambahan robotik kreativiti dan innovasi kemaihan asas dan sirah yang 6 lagi top subjek yang yang bahasa Melayu sampai berdekatan ni tu saya tak perlu terangkan lah saya rasa tu ibu-ibu ayah-ayah yang kat luar sana memang memang kata apa dah sedia maklum lah pasal 6 subjek ni tapi saya akan terangkan satu persatu berkaitan 4 subjek ni apa isi kandungan dia yang mana apa yang anak-anak akan dapat juga daripada 4 subjek ni ok iaitu yang pertama robotik robotik dajah 1 akan ada robotik dajah 2 akan ada robotik dajah 3 ada robotik sampai dajah 6 dia akan ada satu subjek robotik itu perancangan robot kita punya syllabus yang mana robotik takkan lari berada 4 topik ni setiap tahap dajah 1 dajah 2 dajah 1 dia akan belajar 4 topik ni dajah 2 akan belajar 4 topik ni dajah 3 pun belajar 4 topik ni cuma apa yang kita akan ajar berdasarkan ilmu berdasarkan umur ok kita tahu tahap ni berdasarkan kita punya pengalaman bertahun dalam dunia ni kita pernah ajar pelajar sekolah rendah pelajar tadika kita tahu malah anak saya menjadi eksperimen ok malah kita tahu umur sekian sesuai apa cara dia umur sekian macam mana nak olah sebab tu ada 4 topik ni akan kekal iaitu yang pertama adalah pengatur caraan ok pengatur caraan kalau anda lihat contoh pengatur caraan kita akan ajar tak ada huruf pun berbentuk simbol anak-anak akan tahu ke depan ke kanan ke kiri anda akan tahu macam mana nak simbol ni ulang dan sebagainya so kita akan ajar anak-anak tuan-tuan pengatur caraan sebab pengatur caraan ni sebenarnya kita kata apa eh kalau di negara maju ok kalau kita kan ada 3M membaca menulis mengira membaca menulis mengira 3M kan tapi sebenarnya di negara-negara maju ok mereka telah lama beberapa tahun yang lepas tambah lagi satu kemahiran wajib masuk-masuk sekolah wajib walaupun prasekolah iaitu apa benda kemahiran dia programming atau kalau ke US dia panggil coding haa coding ok jadi itulah dia pengatur caraan yang mana kita nak masuk-masuk dajah 1 kena ada belajar satu topik pengatur caraan dalam subjek apa robotik kemudian ada berapa jam juga lepas pengatur caraan kita akan peruntukkan nak belajar elektrik dengan elektronik contoh kita akan belajar LED dengan bateri macam mana nak bagi menyela simple ok elektronik kita tak akan ajar yang bukan-bukan punya elektronik yang bukan tahap pelajar skor rendah tapi kita akan ajar yang tahap sekolah rendah dan untuk umur 7 tahun so penting at least dia ketahu oh LED boleh menyela dengan cara macam ni ok oh bateri tu boleh bagi watan nyawa kepada sistem elektronik dia tahu secara secara sifat yang sesuai untuk dajah 1 kita tak akan ajar macam sekolah menengah atau sekolah rendah dajah 4, dajah 5, dajah 6 tak berbeza ok sebab kita tahu berdasarkan pengalaman kita berdasarkan syllabus yang kita ada kita tahu yang mana sesuai untuk dajah 1 yang mana tak sesuai untuk dajah 1 ok dan nombor 3 adalah mechanical mechanical sebenarnya pelajar kita boleh dedahkan dengan mechanical contoh kita boleh bagi dia tayar kan bagi ke anak-anak tayar tayar ok waktu tu kita dah ajar bateri kita dah ajar motor cuba kita gabungkan nampak tak tayar tu boleh bergerak contoh mungkin kita boleh ajar dia nanti buat projek seperti kereta ni tak perlu pun nak hebat-hebat mereka boleh buat sini ni ok so kemudian sistem kawalan so sistem kawalan nama subject control system kan kalau yang siapa sini engineer depan saya ni atau pensyarah wow belajar control system ke ni bukan subjek mesti ke tak bukan bukan belajar control system yang macam kat engineer pakai dulu close loop semua tak kita ajar dia sifat practical control contoh switching pakai switch on off simple tapi mereka tahu bahawa switch tu yang mengawal sistem tersebut ok so kita akan ajar daripada asas supaya bila dia dah jadual dia akan belajar benda baru dah jadual tiga benda baru satu tahap nanti otak mereka dalam robotik ni memang betul-betul boleh kata boleh independent lah bukan dia jadi pengguna mereka boleh berkreativiti sendiri buat sendiri ok tamat subjek robotik sekarang ada satu lagi subjek tambahan nama dia kreativiti dan inovasi kita memang boleh masukkan elemen kreativiti inovasi dalam subjek bahasa Melayu matematik sains itu kita akan masukkan nanti supaya supaya subjek tu nampak menarik cuma kita akan ada juga satu subjek nama dia kreativiti dan inovasi sebab kita nak anak-anak pecahkan mindah macam mana contoh bagi tin tin macam mana nak buat alat muzik so kita akan nampak mungkin ada dua tiga empat lima jenis alat muzik yang terhasil dengan menggunakan tin tapi of course lah kita akan beritahu awal ok minggu depan akan minta ibu bapa sediakan sebab tu kita akan tunjuk nanti medium kita kita ada tiga medium untuk belajar lah ok sebab kita akan beritahu siap-siap apa pelatan diperlukan ok kemudian contoh kotak macam mana nak buat rumah anak-anak kalau dapat kotak dia boleh buat rumah lagi-lagi kalau dia dah belajar LED jadi bagi menyala kan menyala padam setiap bulan yang ambil LED dia bagi keliling kat dia punya rumah dan dia macam lampu raya dalam rumah dia lepas tu dia duduk dalam kotak budak-budak memang suka kita tak boleh nafikan kalau kita kata jangan main kotak itu yang menyebabkan nanti kan budak tu akan termenung je sebab bila dia nak buat kan dia jadi takut dia jadi takut jadi kita nak minta ibu bapa yang ada kat sini mungkin kita boleh latih anak-anak kita dengan keedah yang kita akan tunjuk nanti yang mana anak-anak akan jadi berani tapi bukan berani buat benda yang tak bertempat tapi berani untuk buat benda yang yang melatih minda mereka menjadi lebih kreatif dan menjadi lebih inovatif itu yang kita nak ok dan kemudian ada satu subjek kemaihan hasas ini memang kita peruntukkan satu subjek ni nama pelik eh kemaihan hasas apa benda ni ya persoalan ni timbul contoh saya kat sekolah menengah tu saya kat matak tendera berapa ramai dah masuk sekolah menengah tapi tak reti nak lipat baju berapa ramai yang even dah sekolah rendah ni tak reti nak banco air milo tak reti nak buat air air-air biasa ni yang mana sebenarnya kita nampak kemaihan hasas ni seawal usaha tujuh tahun dan sebenarnya prasekolah pun kita boleh latih dia ikut bertahap untuk umur tujuh tahun kemaihan hasas apa yang mereka perlu contoh saya kata-kata terang sepatutnya anak-anak dari yang satu kita dah boleh latih bagi dia serbuk coklat bagi dia air susu ke atau dan sebagainya macam mana nak buat air 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 milo dia nama milo pula kan keluar kan sebab air milo yang terkenal kan macam mana nak buat air milo suam macam mana nak buat milo sejuk anak-anak buat sendiri benda yang asas macam mana nak kemas tempat tidur kan dia dah bangun tidur ajar mereka macam mana nak tepuk-tepuk bantal ok macam mana nak lipat baju berapa ramai yang walaupun pandai mereka pandai sains mereka pandai matematik tapi ni yang menyebabkan tak menjadi tu ini yang kita nak latih kita nak dalam syllabus kita ialah anak-anak dibentuk dengan bersifat yang mana bukan hanya berjaya dalam bidang ilmu yang kata apa berdasarkan buku tu tapi dia perlu pastikan ilmu yang menakjadikan dia seorang manusia yang menjadi tu apa gunanya pandai tapi tak reti lipat baju sampai besar apanya guna pandai tapi sampai besar tak reti kemas katil apa gunanya pandai tapi sampai besar mengharapkan orang lain banjurkan air itu persoalan yang kita akan ilmu-ilmu asas yang kita akan ajar kepada anak-anak tuan-tuan puan-puan mengikut tahap umur yang sesuai dengan mereka ok sampai contohlah macam mana kalau bagi bagi mereka idea macam mana nak nak tanam pokok kecil-kecilan kita belajar kemairan asas tu tapi kita akan mulakan yang paling penting ok kemairan asas paling penting cara kena buat scan-scan sampai lah mungkin nanti dia boleh buat kemairan-kemairan yang tertentu yang mana kemairan-kemairan tertentu tu kita boleh praktikan dalam subjek ni lah so bersifat praktikal ok dan next subjek adalah sirah sirah kita ada tiga komponen yang kita akan fokuskan ok iaitu pertama adalah kepada kisah para nabi sirah nabi-nabi yang dituliskan Allah SWT kemudian sirah para sahabat ketiga adalah orang-orang penting yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Hadis contoh kisah Luqman Al-Hakim so apa kita akan buat adalah memang betul dalam subjek perdika Islam ada sirah memang kita tak nafikan dalam perdika Islam dah ada dah bab untuk sirah tu nak ajar kisah nabi-nabi tapi kami mempendapat perlunya ada satu subjek yang khas untuk sirah ni untuk seribas kita terabot supaya kita boleh bercerita sebanyak mungkin kisah cerita kali pertemuan kan daripada kisah nabi-adam contoh sampailah habis kita boleh cerita satu persatu kisah-kisah penting yang sebenarnya berbentuk bercerita ok dan kenapa juga kita wujudkan satu subjek ni kita nak melatih anak-anak tuan-tuan perempuan semua boleh bercerita sebab budak-budak ni dalam otak dia banyak benda sebenarnya dia nak cakap tapi mungkin dia tak tahu macam mana nak bercakap dengan subjek sirah inilah nanti insyaAllah anak-anak tuan-tuan perempuan akan belajar cara nak bercakap dia kan bercakap lah cara bercakap secara yang berbentuk bercerita maka sebab tu kita ada nampak yang pertandingan kalau kat television kan ada untuk tadika daripada bercakap daripada bercerita betul sebab mereka dah diajar daripada usia scan-scan buat scan-scan lah cuma saya nampak umur 7 tahun ni memang ilmu bercerita ni kita boleh terapkan sebab dia dah ada ilmu dia dah belajar juga banyak benda yang dia nak dia nak cakap tu cuma tak tahu macam mana nak diluahkan diterjemah atau dikongsikan dengan ramai orang ataupun paling dekat lah nak dikongsikan dengan anda sebagai ibu dan bapa mereka ok so itulah subjek nama dia Sirah ok tamat tamat cerita pasal subjek sekarang saya nak cerita berkaitan dengan medium pembelajaran ok medium pembelajaran yang mana kita ada 3 medium ni berdasarkan kita sebenarnya buat satu perkara ni kita kaji kita betul pernah buat kelas online secara skat kalau even kita nak guna zoom pun boleh tapi kita kena tahu bahawa satu sebab tu kita buat satu soalan yang terakhir tu juga yang mana sebenarnya ramai anak-anak dah umur 7 tahun di luar sana ok dah mahir buka youtube tapi kalau kita suruh buka skype buka zoom mereka tak tahu confirm ok mereka tak tahu kalau ada yang pelajar umur 7 tahun dah retip buka zoom retip buka skype sendiri mungkin hebat lah mungkin dia dah diajar lah diajar tapi skype ni kalau youtube ni lain macam sikit berapa ramai anak yang boleh tengok open e-pin depan handphone dalam masa yang lama maka kita nak latih mereka menggunakan youtube boleh menonton dalam masa 2 jam pembelajaran secara langsung tu cuma sahaja youtube ni kita akan pakai untuk apa untuk pembelajaran secara langsung penting mengikut jadual yang kita akan tunjuk nanti ada jadual kelas kita dan kalau ada persoalan kan tak faham mula-mula ni ada penjagalah mula-mula ni ada penjaga waktu saya kata awak tadi kena ada penjagalah mula-mula ni so boleh ajukan persoalan menggunakan live chat ataupun telefon kita ada nombor telefon kelas kita nanti boleh call waktu tu juga pengajar akan jawab persoalan yang anak tak faham lah tapi kalau mula-mula teman lah tapi biasanya dah lepas seminggu dua minggu anak-anak dah nampak cara nak buat live chat macam mana siap bulan lepas ni dia sendiri akan buat live chat dia akan tanya soalan cikgu-cikgu saya tak faham yang ni lah cikgu mungkin tapi mungkin dia type-type lah tapi kalau dia susah sikit nak type guna handphone dan sebagainya apa yang boleh buat adalah boleh guna telefon call ibu mungkin boleh setkan satu nombor call tulis itu nama cikgu drawboard contohlah so anak tekan je call so bila call kita akan jawab waktu tu juga maka kat sini kita nampak kita tak boleh beri alasan tak boleh menuntut ilmu yang mana tak perlukan medium yang hebat-hebat pun tak perlukan zoom tak perlukan skype yang mana youtube adalah bentuk praktikal untuk anak-anak yang umur 7 tahun sebab kalau tak percaya tonton boleh buat kajian kita pun dah dapat kajian kita dua terlebih yang daftar ni ok apa berlaku adalah hanya tiga yang tak tahu buka youtube sendiri tiga orang je yang lain semua buka youtube sendiri yang anak umur 7 tahun ok jadi yang tiga orang tu mungkin akan diajarlah macam mana cara buka youtube ataupun kalau memang ibu bapa ibu dia adalah suri rumah bagus pun ibu dia guide tak perlu ajar nak buka youtube ni sebenarnya sebab dia ada pro and contra lah tu kita tak boleh nafikan lah cuma medium ni kita terpaksa pilih medium yang bersesuaian dengan umur anak-anak tuan-tuan perempuan yang ada depan saya sekarang ni itu medium pertama medium kedua adalah telegram medium telegram ni untuk apa pertama adalah kita nak himpunkan semua murid iaitu penjagalah sebab murid-murid mana ada telefon kan so kita himpunkan penjaga ni yang berdaftar dengan sekolah robotik drawboard kita kumpulkan so semua bahan link berkaitan video kita nak live atau kelas tunda ke atau untuk pendaftaran apa-apakah untuk bahan pembelajaran kita akan edakan dalam grup telegram sahaja so maksudnya kalau orang luar yang menonton kat youtube betul dia dapat belajar menggunakan youtube tetapi mereka tak boleh dapat bahan tengok ialah kat youtube bahan kita hanya share kat dalam telegram link-link tertentu ok dan medium ini bukan untuk sembang-sembang dia hanya digunakan untuk diskusi pada masa-masa tertentu sahaja sebab apa yang kita nampak adalah perlunya satu medium untuk kita kumpulkan parents betul cuma apa berlaku kalau parents bersembang dalam tu bercakap-cakap nanti ada nota penting yang cikgu dah hantar kat dalam tu untuk link dan sebagainya tertinggal orang lain tak nampak dah sebab once bercakap bersembang-sembang dalam tu dia akan jadi yang penting tu hilang lah orang tak nampak lah orang tak nampak yang latest tu jadi untuk elak benda tu berlaku kita akan delete apa-apa benda yang bersifat sembang kita akan delete pada grup ok dan sebab tu kita kata tak boleh guna untuk tujuan bersembang tapi kalau nak ada nak bertanya ke apa dan sebagainya ada masa je nanti kita akan kita akan tetapkan masa-masa tertentu lah ok so itu adalah perkaitan dengan telegram macam medium last kali adalah google drive google drive kita akan gunakan benda google drive ni untuk letak barang setiap subjek ok barang setiap subjek yang mana kita akan share kepada yang berdaftar sahaja melalui email so dalam email anda akan confirm anda boleh access lah so google drive ni kalau anda tak anda tak masuk eh anda tak daftar maksud saya tak daftar kat sekolah ni sekolah robotik drawboard ni maka dengan automatiknya memang anda tak boleh access lah google drive ni sebab tu kita ada buat nota kat situ masa daftar kalau email yang masa daftar tu pun kena email yang ada google account sebab kalau email yang dia letak tak ada google account kita tak boleh nak share dengan mereka kita hanya share kepada peserta kepada murid-murid yang terlibat dalam sekolah robotik drawboard sahaja maka nampak daripada 3 medium ni jika anda tak berdaftar anda hanya boleh tengok youtube sahaja dan mungkin kalau kelas tunda ke atau ada kelas tambahan dan sebagainya live anda akan ketinggalan sebab anda tak tahu jadual dia ok anda mungkin hanya tengok dekat 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 saluran youtube kita lah drawboard cuma saluran youtube drawboard tersebut akan kekal lah video tu maksudnya nak tengok berulang kali boleh dipersilakan ok nak download pun boleh jadi 3 medium kita akan guna yang pertama youtube yang kedua telegram yang ketiga adalah google drive ok dan bahan rujukan bila kita jadi bila kita kata bahan rujukan bahan rujukan ni nak tak nak yang pertama kalau yang 6 objek utama tadi kita akan rujuk di SKP lah iaitu di SKP ni adalah standard curriculum dan petafsiran yang KPM dah tetapkan kementerian pendekaan dah tetapkan lah yang kedua adalah buku test tak perlu beli buku dah kita boleh guna buku test untuk 6 subjek utama tadi buku test KPM ok dan modul latihan SRT contoh slide show kita akan kita akan share dan sebagainya lah mungkin lepas kelas ada parents nak print nak keluarkan kita punya slide dan sebagainya dipersilakan cuma yang berdaftar lah yang berdaftar jangan boleh access kita punya google drive sebab kita akan share di google drive ok dan apa kita boleh buat adalah kita share baru yang google drive ni semua nanti ok bahan-bahan dia nanti kita akan susun dalam subjek so jangan bimbang parents boleh access kepada semua subjek tersebut tapi kemungkinan besar after one week kelas bermula sebab apa saya yakin ada yang masih berdaftar lagi ni kan esok pun mungkin ada yang baru berdaftar ada orang mungkin nak tengok dulu kelas macam mana air sasa baru berdaftar air dah berdaftar jadi kita esok mungkin dalam masa 5 hari ni akan berlaku perdaftaran lagi ok jadi dah lepas tu baru kita akan kita akan share kepada semua yang telah berdaftar lah ok so itu adalah bahan rujukan kemudian peralatan yang diperlukan peralatan yang perlu diperlukan yang pertama alat tulis so kena prepare saksa untuk anak lah pensel kertas buku biasa kenal-kenal tulis dan beberapa jenis buku tulis beberapa jenis buku tulis ni kita akan pakai standard yang macam kat sekolah punya ada buku petak-petak untuk daya satu untuk matematik ada yang untuk garis yang biru-merah tu ada banyak line tu untuk belajar menulis ok dan ada buku untuk satu line ok so buku yang biasa di sekolah lah sebab apa kita akan sama-sama membuat kita insyaAllah kita tak akan bagi kerja sekolah kita akan bagi tugasan mainan tu buat mainan buat projek lah itu tapi kerja sekolah kita tak akan bagi apa kita akan buat adalah kita akan tunjuk macam mana life kita akan buat dalam keadaan situasi sebenar dan kita akan ada kata boleh tengok lah episode dan sebagainya ada pelakon-pelakonnya yang mana kita akan kita akan cuba tunjuk macam mana sebenarnya sama-sama anak-anak boleh buat di rumah lah contoh kalau tulis saya anak-anak boleh sama-sama tulis saya ke rumah sebab tu kita prepare siap-siap alat tulis tu dalam buku-buku tulis yang dia gunakan kemudian kertas lukisan kena ada buku kertas lukisan supaya bila kita buat dia buat jugalah termasuk alat tulis tu ada warna eh warna air standard lah warna air pencil color kena ada kemudian mudul latihan mudul latihan ni kita akan bagi tahu masa ke semasa ok melalui grup telegram ok contoh minggu depan scan-scan kita akan kita akan bagi tahu dalam grup telegram lah atau alat tambahan lain contoh mungkin nak buat projek gunakan kotak gunakan tin susu tin yang dah terpakai dan sebagainya jadi kita akan bagi tahu awal kepada parents dalam grup dari semasa ke semasa barang apa yang tambahan diperlukan supaya anak-anak sambil menonton youtube dia boleh buat sama-sama sebab kita akan buat dalam keadaan live secara langsung dan yang buatnya bukan saya yang buatnya bukan orang dewasa orang dewasa mungkin lima lah tapi kita ada juga anak-anak yang akan buat sama-sama dengan anak-anak tuan-tuan perempuan di rumah ok jadi itu adalah pelatih diperlukan next adalah jadual waktu pembelajaran kita tak nak berbangkan anak-anak dua jam je cukup sehari ok dan kita yakin dua jam sehari insyaAllah kalau kena cara kita ajar insyaAllah tamat syllabus itu kita punya jaminan ok yang mana islin hingga Jumaat saja tak perlu berbangkan Sabtu dan Ahad islin hingga Jumaat 10 pagi hingga 12 tengah hari yang mana setiap subjek hanya satu jam kita mulakan esok dengan bahasa Melayu berikan seni kemudian sains matematik robotik kreativiti dan inovasi bahasa Inggeris kemanyakan asas dan hari Jumaat kita peruntukkan untuk pendekat Islam dan sirah ok untuk dua subjek tersebutlah untuk hari Jumaat jadi untuk yang non-Muslim untuk yang bukan beragama Islam ok sebab lama juga ada daftar ni beragama Islam jadi jangan bimbang hari Jumaat anda tak perlu untuk tonton tapi kalau anda nak tonton juga dipersilikan ok so kita akan jumpa di Islam dan nombor dua adalah sirah ok dan untuk subjek-subjek tersebut satu jam satu jam satu jam yang mana apa kita akan buat adalah bermula esok 1 Jun 2020 yang mana kita nasihatkan anda semua live start berada dalam kita punya channel kat link kat kita punya YouTube channel cari yang live video minta 5 minit sebelum start masuk lah supaya anak-anak tuan-tuan tak ketinggalan maksudnya 9.55 pagi tu boleh lah dah ada depan-depan YouTube siap-siap ok supaya mereka tak ketinggalan dan subjek-subjek ni tersebut kita akan ajar daripada awal kita tak akan skip contoh bahasa Melayu dalam silibus kita akan start pada unit pertama dulu kita kita kena ajar daripada awal dan mungkin akan kata eh ni anak-anak dah belajarlah ni kita akan belajar daripada awal cuma mungkin anak-anak anda belajar dengan kaedah berbeza kita akan ajar dengan kaedah yang berbeza so jadi pastikan jangan skip ok dan saya akan tunjuk nanti kenapa jangan skip ok sebab kehadiran kehadiran kita kita akan bagi link google form untuk set up kali kelas yang mana kita nak nama dengan nombor my kid pelajar lepas tu submit so kecuali kalau yang ibu apa yang mungkin ada masalah nanti nak login mungkin boleh telefon lah untuk pastikan kehadiran tersebut cuma kita nak anak kekalkan 80% kehadiran daripada jumlah keseruhan sesi persekolahan ok 80% daripada jumlah kehadiran jadi di sini hingga Jumat 2 jam sehari insyaAllah 8 hingga pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari kalau kita konsisten seolah-olah sekolah yang sebenar konsisten kita hantar anak ke sekolah cuma ni konsisten kita kena pastikan anak kita belajar menggunakan kaedah yang kita telah tetapkan ok dan cara penilaian kita bukan hanya kita apa buat ajak-ajak tak kita akan menilai juga sebab tu ada grup telegram kita ada google drive jadi kita akan penilaian kita macam saya kata tadi kita akan semak tugasan yang diberi tugasan kita kita boleh bagi jaminan kita cuba sebaik mungkin buat tugasan yang anak-anak akan minat untuk buat ok dan mana contohnya adalah nanti cara nak submit tugasan tu mungkin penjaga akan-rakam video anak membaca bukan hari-hari lah maksudnya kita nak bila tamat satu-satu satu topik kita nak tengok macam mana kita nak menilai anak-anak tuan-tuan puan-puan tahap mana dia punya tahap dia ok kemudian contoh menghantar contoh program kita ajar robotik kan dia buat programming penggantus caraan ajar kita minta tas contoh bina satu game permainan scan-scan so anak-anak pun buat lah buat-buat lepas tu dia hantar hantar kat kita kita akan tengok kita akan tengok dia punya tahap penggantus caraan dia tu tahap mana kemudian akan ada sesi live yang mana kita need to way kita akan perutukkan guna Skype atau Zoom dengan parents maksudnya mungkin parents ada masalah skian-skian ataupun kita nak share maklumat berkaitan anak berkaitan murid-murid dan sebagainya kita boleh set satu masa yang mana kita nak buat penilaian dengan ibu apa yang ada berdaftar dengan kita dalam sekolah robotik terapot ok so ini adalah penilaian kemudian sesi berbual bersama ibu apa ok kita akan tetapkan kemudian kita akan ada sesi berbual dan kita akan berkongsi ni yang saya dah terangkan juga tadi yang mana jangan bimbang kita tak perlu berbual dalam telegram kita berbual pada masa-masa tertentu saja sebab bila kita berbual dalam telegram dia akan menyebabkan maklumat penting mungkin tak dapat kepada parents yang lain itu yang kita nampak lah berdasarkan pengalaman kita juga kita bila kita nampak dalam grup-grup tu kadang-kadang ada kebaikan betul kita boleh tanya kalau nak tanya tu direct lah PM jangan dalam grup sebab bila kita dalam grup dia more kepada bersembang finally so bila bersembang nanti apa berlaku maklumat penting akan terceceh so ada parents yang mungkin jarang bersembang dia tak tahu nak guna sangat jadi dia akan dia akan lost maklumat tu dia tak akan nampak benda tu ok jadi itu adalah kita punya perancangan kemudian sijil seperti sedia maklum saya dah pernah kata hasil kita bukan kita apa bukan main-main lah sebab tu kita namakan sekolah robotik drawboard yang mana sebenarnya kita dah sejak 2018 kita dah buat kajian kita pergi satu Malaysia ajar kanak-kanak kita dapatkan info info data-data kemudian kita ada kita punya syllabus jadi macam saya kata tadi dasarkan ada subjek-subjek tambahan tersebut ok kita akan keluarkan sijil yang mana sijil kita boleh kata tamat dajah 1 dajah 2 sampai 1 tahap nanti dia akan tamat yang kita boleh kata certificate yang bernilai lah itu in future yang mana kita tak boleh nafikan sila air bulan anak-anak tuan-tuan perempuan masa peringkat sekolah menengah nanti dia dah boleh belajar macam tahap diploma kita boleh kata macam tu lah sebab memang masa dah berubah zaman dah berubah kita boleh tengok macam-macam pendidikan yang berasalkan teknologi masuk dalam pendidikan terutamanya di negara-negara maju lah jadi siapa yang akan dapat CJ ni CJ berserta pencapaian ni hanya diberi kepada yang dapat hadir 80% daripada jumlah kehadiran sebab kita tak nak jenis tak konsisten ni sekejap datang kita tak nak kita nak kekalkan 80% kehadiran 20% tu kita assume macam mungkin ada faktor-faktor luar jangkaan mereka tak dapat hadir ok jadi itu berkaitan CJ dan akhir sekali saya jemput yang mendengar ni yang dah berdaftar Alhamdulillah taniah anda boleh sebarkan benda yang lain yang baru mendengar ni saya nak ajak jom kita setai keluarga SRD iaitu keluarga SRD ialah keluarga sekolah robotik robot kita anggap anda semua parents sebagai keluarga kita yang mana kita ada misi untuk membentuk generasi muda generasi baru yang mana dia ada satu sistem pendidikan yang lebih komprehensif yang mana bersifat praktikal bersifat kemenjadian dan menjadikan seorang insan itu anak-anak dididik mengikut peredaran zaman ok yang kita nak tak nak lah yang zaman kita baca dulu samalah macam zaman sekarang tak nak kita nak sama dengan peredaran zaman sekarang sebab saya dulu lahir saya dulu tadika tak pegang handphone tapi sekarang ni anak-anak yang kat rumah boleh kata terserang lah tadika tu memang dah pegang handphone cuma kita kena kawal mereka sebab memang kita Islam kita tahu kita kena dididik anak kita mengikut zaman dia tak boleh ikut zaman kita ikut zaman dia ok so itu pun kalau orang Islam Nabi Muhammad sendiri suruh kita kena dididik anak kita ikut zaman dia cuma kita kena dididik bukan biarkan dia guna telefon untuk benda-benda yang bukan-bukan ok jadi macam mana nak sertai yang pertama kena subscribe kita punya YouTube drabut kat bawah tu ada butang subscribe kena subscribe kenapa kena subscribe sebab anda akan nampak nanti mungkin yang tak pernah subscribe anda tak tahulah anda akan nampak nanti lepas ni video kita akan timbul kat YouTube anda mungkin nanti anda terlupa kan contoh anda anda tak subscribe anda terlupa jadual kelas ok so bila anda buka YouTube anda tak nampak kita tapi bila anda dah subscribe insyaAllah anda akan nampak kita ok anda akan nampak anda kita punya live punya kelas so ada kelas hari ni so boleh panggil anak untuk tonton kelas ok itu reason dia sebenarnya kemudian nombor dua adalah pergi kat link bit.ly slash srd underscore drabot underscore drabot ok daftar semua benda kat situ boleh baca semua A to Z kemudian maklumat isi kat situ dan tekan bintang submit itulah cara anda boleh sertai keluarga sekolah robotik drabot ok dan akhir sekali saya nak terangkan sekolah robotik drabot srd bukanlah sekolah secara fizikal yang telah didaftarkan di Kementerian Perikian Malaysia tetapi buat masa ini hanyalah bersifat program tanggungjawab sosial yang dibentuk oleh pihak drabot ok jadi itu benda penting jadi saya nak buka ok sebelum kita tamatkan kita sesi hari ini dalam 23 minit saya nak buka soalan anda boleh buka boleh tanya soalan di live chat ok atau kalau anda nak tanya soalan melalui telefon ada panggilan telefon kat situ ok 011 10 880 900 ok anda boleh buka di situ lah ok jadi kalau anda nak live chat boleh live chat sekarang kita akan tanya soalan cuba jawab soalan lah ok ada tak soalan untuk parents yang dah mula bekerja mungkin ada kekangan untuk memantau anak betul so tu kita tak boleh nafikan bila parents dah mula bekerja ada kekangan kat situ sebab tu kita minta apa boleh buat mula-mula ni kena ada penjaga ok mula-mula ni kena ada penjaga yang mana bila ada penjaga kita boleh ajar anak macam mana cara buka youtube tu dia tahu kat youtube majority tahu kat youtube tapi channel tu ok channel tu macam mana nak buka channel tu ok so tunjuk so beritahu anak pukul scan scan kat mana ok cuma apa kita boleh buat ialah ok parents yang kalau bekerja ni kan dia ada dua kan suami atau isteri kan kalau kaki tengah awam dia boleh switching lah boleh switch lah cuma yang swastan kita faham mungkin dua-dua kena bekerja jadi nak tak nak anak kena letak kat seorang someone penjaga tu so kena inform dia penjaga pukul scan scan buka channel scan scan ajar dua benda je paling penting sebenarnya yang homework ke tu telegram boleh after class tu parents boleh berinteraksi dengan kita after class cuma yang benda dua penting apa yang saya kata adalah paling penting anak bukan buat homework tu bukannya dapat homework scan scan kena buat hantar kat kita tak kita tak nak macam tu paling penting 80% kita yakin adalah pentingnya sesi belajar secara langsung maksudnya paling penting adalah pada masa scan scan hari scan scan kena berada depan youtube tak faham tanya secara live chat minta penjaga tolong chatkan atau boleh tanya melalui telefon so telefon ni kita bagi nombor kita setiap kali kelas ada nombor cikgu tu jadi apa anda kena buat kena call so bila call waktu tu juga kita akan jawab selagi anda tak dapat tak nampak atau penjaga tak nampak cara kaedah nak jawab tu penyelesaian tu kita akan kita akan kita akan terangkan lah so maksudnya penting secara langsung tu seolah-olah macam dalam kelas itu yang pentingnya kemudian nak tengok video kemudian tu boleh tapi bila dia tengok balik tengok semula tengok semula dia takkan boleh tanya soalan lah sebab dah tamat sesi live tu ok ada soalan juga tanya berapa lama tempoh percuma memang percuma berapa lama tempoh percuma ada tanya tak ada tak ada benda kita memang terus terang siapa kenal derabot dia tahu kita anda boleh tengok lah youtube kita berapa banyak kita buat program percuma so insyaAllah sekolah ni memang percuma kita memang yang kita buat ni sebenarnya kita rasa tanggungjawab sebab first bila kita ada kemahiran ni kita punya prinsip lah sebab tu lama kalau kita tengok kat youtube kita kita ajar guru-guru percuma kita pergi ke japan ada tu ingat lagi pbd mesin nak buat nak buat kursus tu berapa minggu je lagi seminggu dua minggu jantung je call nak jemput Encik Davizal pergi terabot semua pergi pbd mesin untuk kita daripada lembah kelang nak pergi ke sana jauh roh tapi kita tahu kalau kita tak bantu orang yang di pedalaman sana siapa nak bantu guru-guru di pedalaman siapa nak bantu kita pergi percuma je kita pergi percuma sebab kita ada tanggungjawab tu sebab dana ni semua kita percaya bila mana kita bantu orang semakin ramai kita bantu insyaAllah kat situ ada ruang dan peluang tersebut lah cuma berapa lama jangan bimbang tak akan lah cuma apa yang soalan lagi kalau nak tanya ada soalan lagi tak boleh saya tahu kalau percuma ni bermula 1 Jun sehingga bila je mula esok dan macam saya katalah sebenarnya kita nak konsisten dajah 2 dajah 3 sebenarnya memang sebab tu kita buat dajah 1 sahaja sebab kita bukan bersifat tuisyen kita bukan kita drawboard bukan berasal buka tuisyen centre bukan kita daripada 2018 memang ada plan buka sekolah ok 2019 kita dah ada kurikulum je tuan lepas yang mana kena drawboard dia orang tahulah kita ada buat pertandingan peringkat Malaysia semua tu semua data kita sebenarnya untuk analisis kita nak tengok macam mana kesediaan pelajar dalam menerima ilmu macam ni jadi kita nampak kat Malaysia tak pernah ada sekolah robotik kat Malaysia sekolah robotik Malaysia tak ada tak ada jadi drawboard sebab tu sejak awal kita nak buka sekolah pertama robotik di Malaysia jadi sebab tu kita nampakkan sekolah robotik drawboard SRD cuma benda ni jadi dipercepatkan operasi dia kerana PKP ni lah bila PKP ni virus ni berlaku jadi nak tak nak kita kata dah inilah masa kita kena mulakan dulu dengan apa yang kita ada walaupun secara atas talian sebab kalau kita tak mulakan sekarang kita tak nak pertama momentum pelajar dajah 1 sekarang turun ok untuk belajar dah lah baru nak masuk sekolah tapi momentum belajar dah turun bila turun dia akan menyebabkan sifat nak belajar tu berkurang kalau kita just buat latihan buat latihan buat latihan confirm berkurang juga sebab pelajar dajah 1 orang tak suka buat latihan betul kalau kita katalah parents minggu tanggungjawab nak guide anak-anak buat latihan betul parents minggu tanggungjawab tapi bukannya 1% adalah latihan jadi itulah yang kita cuba nak bawa bahawa pentingnya kita buat pembelajaran secara langsung yang mana kita nak anak-anak puan-puan berjaya cuma kenapa kita namakan sekolah robotik drawboard sebab kita masukkan terus 4 subjek mengikut perancangan awal kita yang mana sebenarnya kita kena ajar robotik seawal usia 7 tahun kita kena pastikan anak-anak ada kemahiran asas buat air milo macam mana lipat baju supaya mereka jadi seorang manusia yang betul-betul menjadi bukan hanya pandai dan yang ketiga adalah kita masukkan juga satu subjek kreativiti dan inovasi supaya kita nak bina minda anak-anak tuan-tuan perempuan bebas dari segi berfikir dan yang terakhir juga kita masukkan sirah supaya menjadi taladan dan memberi keyakinan kepada anak-anak untuk macam mana bercerita kepada halayat ramai untuk bercerita lah so ada soalan lagi tak anak saya dari SJKT buku teks boleh guna yang SJKT atau kena beli buku teks SK ok jangan bimbang beli buku teks pun tak perlu ok buku teks kita akan guna yang SK punya lah CSL Semenangkan 2017 sekolah kemasan punya dan subjek kita tu pun subjek memang sekolah apa biasa pakai lah cuma jangan bimbang saya nampak kat portal-portal yang melibatkan pendidikan ni joran dah share lah buku teks online nanti kita akan share juga macam mana nak dapatkan buku teks secara atas talian maksudnya bagi saya tak perlulah nak beli buku teks ke apa sebab kita sebenarnya cuba nak ajar anak-anak anda capai di SKP refer buku teks betul tapi kita tak perlulah nak bebankan dalam keadaan PKP ni kan nak pergi beli semata-mata beli buku teks ok ada cara dia mungkin yang sekolah jenis kebasaan tamir tu mungkin lebih kurang je kan content awal dari satu lebih kurang je mungkin sama lah lebih kurang je lah cuma apa yang kita boleh buat nak bantu anda kita boleh share juga portal-portal pendidikan di Malaysia ni yang mana mereka dah share dah pun mereka dah kongsikan pun buku-buku yang dibuat secara atas talian elektronik so anda boleh download lah daripada portal-portal rasmi pendidikan ni ok alat tulis seperti biasa untuk pembelajaran perlu disediakan sendiri buku tulis buku tulis water color kata kisah buku tulis bergaris yes betul tu yang kita kata tadi bahan bahan pelajaran yang asas pastikan setiap kali kita menyesi alat tulis ada buku tulis ada lagi-lagi boleh dalam ikut jadual kan boleh ikut jadual kalau contoh hari esok bahasa Melayu pastikan buku tulis yang tiga lain tu kena ada yang merah biru merah tu yang banyak lain tu kena ada tapi kalau subjek matematik hari apa matematik hari selasa pastikan buku tulis yang petak-petak tu ada kat tangan anak-anak sebelah komputer ke sebelah telefon kena ada buku-buku tu sebab mereka sama-sama buat dengan kita jangan memang kita pun akan ada anak-anak kecil yang akan buat sama-sama dengan anak-anak anda semua ok so itu yang kita akan kita akan buat dan kalau nak tahun 1 2020 tak join tahun ni boleh join tak untuk tahun 2021 nanti ok kalau saya puan-tuan join je tak ada rugi pun join je tahun ni tapi kalau tak dapat join tahun ni join tahun depan tu kita tengok lah macam mana apa akan berlaku ok cuma kita punya asat kita sebenarnya kita nak latih pelajar yang sama sebenarnya daripada tahun 1 ni kita nak bentuk mereka betul-betul cara berfikir cara macam mana belajar tu mementingkan ilmu macam nak cerita kalau anda pernah tengok cerita 3 Idiot ibu bapa depan saya ni mesti ada tak pernah tengok cerita 3 Idiot ada tak pernah tengok cerita 3 Idiot Bollywood siapa tak pernah google kat youtube 3 Idiot Bollywood siapa tak faham bahasa Tamil tu bahasa Hindustan tu boleh cari yang ada translate pada Indonesia Indonesia ataupun Melayu lah anda boleh tengok cerita 3 Idiot anda akan faham apa saya masukkan ni sebab betul kita kena sampai bila kita nak ajar anak-anak kita menjadi seorang penghafal sampai bila kita nak ajar anak-anak kita menjadi seorang pelajar yang kata mementingkan nak dapat berapa banyak A wahal paling penting adalah dia faham sebab kefahaman tu akan tolong dia bila dah bila dia dah kelak dah diwasa sebab bila dia faham of course dia akan jadi pandai tu penting kena faham tu kalau dia skor A dengan cara menghafal habis periksa dia tak faham yang mula belajar dia akan hilang tapi bila dia faham daripada awal kita ajar dia untuk memahami suatu perkara contoh kenapa batu jatuh letak ambil batu jatuhkan batu kenapa jatuh so ada reason kat situ kefahaman dia kenapa batu boleh tenggelam dalam air kena ada kefahaman kat situ bukan dia tenggelam tenggelam dalam air tapi ada sebab dia tenggelam dalam air kenapa polistin letak atas air dia terapung kenapa dia tak tenggelam kat situ yang kita nak bina kefahaman tu supaya bila dia faham dia jawab exam confirm dia akan skor tapi dalam masa sama ilmu tu akan kekal dalam indahnya bila dia semakin besar semakin dewasa ilmu tu akan bawa asas tu penting bila asas tu tak kuat yang lain akan jom itu yang kita nak cuba laksanakan ok next soalan belajar dalam BM atau BI ok belajar kita ikut DSKP bahasa Melayu bahasa Melayu lah matematik bahasa Melayu kita akan ikut yang DSKP lah curriculum so belajar memang kalau ikut DSKP tahun satu ni bahasa Melayu lah ok kita akan ajar subjek-subjek Islam semua bahasa Melayu lah cuma nak tak nak sebab kita kita bukan ajar ikut selibus international school jadi kita kena ikut selibus tu lah even kita ajar pengatur caraan nanti ok pengatur caraan nanti kita akan ajar bahasa Melayu sebab kita tahu majoriti saya pun buat survey tadi majoriti boleh kata 200 memang hanya sebilangan kecil sahajalah berapa 20 lebih tadi yang kata dia memang bahasa komunikasi utama dia adalah bahasa Inggeris tapi saya yakin walaupun bahasa komunikasi anak bahasa Inggeris tapi dia boleh faham bahasa Melayu lah ok jadi jangan bimbang kita akan cuba latihan anak-anak anda cuma sebab kita bila nak sampai KMU ni kita kena ikut standard lah jadi nak tak nak saya kena ikut standard yang telah ditetapkan even dalam syllabus kita pun standard yang kita tetapkan dalam bahasa Melayu lah ok ok yang bab soalan nak tanya pasal nak tanya bab beli peralatan yang drabot punya ke ni ada yang kata tengok kat Shopee semua yang ni jangan tanya sekarang ni nanti PM kita sebab kita sekarang ni tengah fokus kepada sekolah robotik drabot lah jadi yang berkaitan yang kat Shopee barang ke apakah dia itu yang bab beli cerita lah ok jadi siapa cuma siapa yang katakan ok ada lagi soalan tak sekejap anak baru 3 bulan sekolah tahun ni kan kesian momentum belajar jatuh ok betul ok lagi soalan tak macam mana nak daftar ok macam mana nak daftar pergi balik kat dekat slide ok macam mana nak daftar kat slide kita tadi tengok kita punya link bit.ly slash srd underscore drabot atau ok jangan bimak lah macam mana nak daftar atau anda boleh tengok lah kat bawah ni nanti kita akan paparkan link anda boleh anda boleh daftar kat link tersebut lah ok so kalau anda nampak kat bawah tu nampak maklumat lanjut dah berdaftaran sekolah robotik drabot srd so ada link kat situ nanti tunggu dia kat bawah tu boleh pergi kat link tersebut lah boleh boleh daftar di sana lah ok lagi ibu bapa bukan pakar mengajar semua srd di rumah terima kasih sudah di bantuan ya betul kami faham malah ada ibu bapa yang yang memang mengajar ni susah sikit kita faham jadi kerana itu kita ada kebolehan kita ada punya kepakaran dalam perkara ni alam-alam tu kita terus launch masa PKP ni lah PKP B ni sebab kita nampak kita dalam masa 2 bulan ni kita nampak macam sinar tu tak berapa sinar untuk anak-anak darjah satu ok jadi tanpa melengahkan masa kita nak nak kekalkan momentum ok pembelajaran pelajar satu ni ok dan dia dikaitan dengan kita punya hasrat nak tubuhkan sekolah robotik drabot srd tu ok daripada awal jadi kita rasa ni lah masanya kita laksanakan ok so kalau pelajar perikan khas boleh join ok sebenarnya macam ni pelajar perikan khas boleh je join sebenarnya sebab ada subjek kreativiti renumasi mungkin siap-bilan mereka lagi hebat dari pelajar biasa sahajat pengentu caraan sahajat apa yang kita boleh buat adalah penjaga tu mungkin kena lebih sikit aa maksudnya commitment kita faham ada sekolah dia anak-anak perikan khas so kita alu-alukan join je tak apa join insyaAllah manalah tahu dengan kaedah kita anak-anak akan dapat merasai nikmat belajar tu dengan lebih lebih lagi ok sebab kita faham berikan khas ni saya pernah ada student autism eh saya kata-kata dalam summer school kita aa satu penyakit apa tu yang jenis tak tak nak tak nak belajar tu dia bukan autism ada satu lagi tu telusia apa macam tu lah kan liat-liat ujung kan dia saya terkejut parents dia beritahu tanya encik aa anak saya dah minat dengan robotik pengatur cara programming semua sebab anak saya sebenarnya ada penyakit ni dia semua subjek memang kita tak score lah lemah semua lemah tapi bila masuk sama school kita dia jadi hebat nama dia king saya ingat lagi kita panggil dalam grup kelas tu king aa king siap jadi ketua lagi rupanya dia macam ni bila anak-anak yang khas ni dia bukan khas sebenarnya dia ada keistimewaan yang mungkin tak dijumpai mungkin dia punya brain dia terlebih ke arah benda yang kita sebenarnya ni tak temui kat selibat sekolah biasa ni aa so sebab tu insyaAllah kita ada 10 subjek ni aa datang je mungkin anak anda mungkin dengan kaedah belajar bahasa Melayu dulu mungkin dia rasa dia tak berapa boleh tapi dengan kaedah kita mungkin dia boleh mungkin atau subjek yang macam kita ada subjek kreativiti dan inovasi atau subjek robotik mungkin kat situ yang anak-anak lebih lagi jadi pendekaan khas pun boleh boleh enroll boleh daftar ke link tersebut kita benarkan lah ok kemudian aa dia dia leksia betul ada yang bantu dia leksia betul kita pernah ada pengalaman 2 eh dia leksia dengan autism kita jumpa memang lebih wow daripada pelajar biasa ok aa setiap kali live chat dan daftar keadaan kelas sebab saya daftarkan anak kelas ni guna akaun google yang lain bukan MOE KPM ok macam ni dia daftar pakai akaun apa tak kisah aa tapi penting email yang anda masukkan dekat google form masa daftar tu adalah email yang ada google punya akaun yang akses sebab kita nak share drive kita nak share semua info kita nanti menggunakan aa menggunakan google punya ni lah service ok jadi paling penting drive tu lah jadi kalau anda tak ada email yang valid untuk google jadi dia kadang jahul pun boleh even email syarikat pun boleh yang penting dia ada google account email tu sebab nanti kita nak share anda tak boleh akses jadi nanti mungkin kita terlepas pandang kita terlepas pandang oh rupanya ada juga parents yang tak dapat akses so kita tak nak kita nak semua dapat masuk ke dalam kita punya folder tu lah ok orang ketatangan macam mana boleh tengok dalam pandangan kita tadi video tadi kita dah kata setiap kali pertemuan memang kita akan kita akan bagi link google form ok link QR code boleh salah satu lah so boleh pergi daftarkan anak-anak anda masa kita punya setiap kali kelas tu lah ok so sebab kita nak tengok siapa yang hadir 80% tu 80% kehadiran tu kita nak tengok ok ok kalau covid-19 selesai budak-budak boleh datang sekolah macam mana dengan sekolah robot ok sekolah kita kalau lepas covid selesai sekolah kita tetap akan berjalan tu kita boleh kata insyaAllah tetap akan berjalan sebab macam saya kata sebenarnya sebelum covid siapa yang sejak tahun 2018 kita memang dah ada idea nak tubuhkan ok sebenarnya terseranglah saya parents juga sebenarnya untuk anak saya kita sebenarnya nak rancang 2000 awal cerita betul-betul awal betul-betul kita nak launch 2020 2020 lah kita nak mohon kat KPM semua 2020 sebab anak saya dah ajar satu ok tapi kita nampak ada beberapa kekangan dan kita tukar kepada 2021 ok 2021 cuma apa kita nampak bila PKP ni berlaku ok kita nak tak nak saya nak share ok kita nak share ilmu ni kepada seramai mungkin best pertama dalam pendidikan ni dah ajar satu ni supaya mereka inilah yang kita boleh bentuk supaya naik-naik-naik nanti dia punya yang selibus KPM kekalkan betul tapi kita ada yang kita punya kita punya acuan kita yang mana kita nak dia belajar dalam acuan yang tambahan yang kita letak tu supaya pelajar tu betul-betul insyaAllah menjadi dan mengikut peredaran yang masa peredaran masa ni mana peringkat global sebab siapa parents yang kita terderang yang peringkat global apa yang berlaku mungkin mereka rasa boleh ke pelajar dajah satu belajar robotik ok tuan-tuan boleh google kat internet kids learn robotik boleh tengok berapa ramai anak orang putih kat luar sana belajar robotik even dalam bukan belajar main-main masuk dalam seribu sekolah seawal primary school umur 7 tahun contoh kalau kat Malaysia dia orang dah belajar dah subjek nama dia teknologi mereka dah belajar dah coding pengatur caraan tapi bukanlah pengatur caraan yang macam di universiti yang kita akan share nanti senang cerita hairabu ni join hairabu ni nanti ada subjek robotik kan kita akan ajar nanti memang kita dah test lah dengan pelajar umur 7 tahun boleh buat pelajar tadika pun boleh buat sebab pengatur caraan kita akan ajar nanti tak perlu pandai membaca tak perlu pandai membaca boleh buat pengatur caraan dan pengatur caraan nanti boleh pakai smartphone je pakai handphone smartphone ok cuma best dia nanti dia macam drag and drop pakai simbol anak-anak boleh faham simbol ok ok sorry yang bawah 7 tahun belum boleh daftar je minta maaf kita benarkan lah orang awam boleh tonton video kita maksudnya sebabkan ada kat youtube kan boleh belajar lah walaupun bawah 7 tahun tapi daftar ni walaupun nanti kalau anda daftar kita akan tapis balik kita hanya kekalkan yang 7 tahun je sebab kita memang nak nak yang dajah 1 ni sebab kita memang nak menilai betul-betul ni yang dajah 1 ni dan kita nak keep track sampai dajah 2 dan sebagainya lah so boleh jangan cerita kalau covid nanti kalau dah habis pun kan kita kekal dengan momentum kita sebab kita dalam dunia pendidikan berasaskan teknologi ni bukan baru lagi memang asal-usul keluarnya derapot kita terus pergi ke arah bidang ni lah ok ok anak-anak saya guna one note untuk submit kerja boleh ke ok kita akan nanti kita akan cerita lah macam mana-mana nak submit kerja yang penting pengajar boleh access lah kita tapi kalau bentuk macam video kan paling senang sebenarnya anda boleh submit kat telegram pun boleh rakam just submit macam tu je ok tak perlu nak edit ke apa sebab kita kita nak menilai yang pelajar punya raw lah kemudian kalau macam kerja kan anak tengah tulis warup A B C kan rakam sahaja pun boleh submit sebab kita tak perlu nak nak perlu masuk bagai kecuali ada masa-masa tertentu perlu hantar melalui email dan sebagainya itu kita akan maklumkan lah ok mungkin ada 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 tugasan yang sesuai dengan kaedah yang berbeza lah ok lagi apps yang perlu diinstall jangan jangan cerita apps ke apa tu ni semua kita akan cerita nanti masa dalam kelas kita akan ajar pada zero tak perlu install apa-apa datang sahaja sediakan barang yang kita tetapkan tadi bahan pelajaran cuma yang macam minggu pertama ni seperti katalah bahan pelajaran dia boleh ada yang yang sedia ada kat rumah ok tak ada bahan pelajaran lain pun cuma next time kalau ada tambahan bahan pelajaran lain kita akan dalam telegram group tu kita akan inform ok lagi soalan adakah masa ok kalau sekolah dah start adakah masa sekolah akan diubah ok kalau sekolah dah start ni saya tak pasti lagi dajar satu bila akan start ok dajar satu bila sekolah akan start saya tak pastilah tu yang pertama sebab dimulakan pun dengan form 6 kan dengan abang-abang dulu ok jadi mungkin ada ambil masa yang lama tu sebab dia kena tengok SOP kan sekolah yang nak start ni kan dia kena ikut SOP dari segi apa yang perlu KPM fikirkan lah sebab dia tanggungjawab yang besar lah jadi tapi katakanlah tiba-tiba tahun ni juga sekolah dah jahat satu ni start ok so adakah masa sekolah akan diubah kita itu kita ikut keadaan ok sebab kalau kat luar negara home base school ataupun online method ni dah 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 kata apa dah biasa dah sebenarnya even lebih membantu sebenarnya ada kajian kata lebih membantu untuk certain-certain case lah dan apa kita akan buat adalah ok kita ikut apa yang akan berlaku lah cuma kita boleh insyaAllah saya boleh kata adalah kita akan kekalkan benda ni momentum kita ni akan kita kekalkan sampai sesi persekolahan tamat lah ok sebab kita akan mulakan dajah satu atau dajah dua dan sebagainya lah ok jadi budak tadika boleh daftar tak? budak tadika memang tak boleh daftar tu yang kita katalah tadi kalau nak tengok tengok ya lah kalau daftar pun boleh daftar tapi nanti kita akan tapis balik sebab kita daftar tapi nanti kita akan tapis balik lah yang mana kita nak yang betul-betul dajah satu je cuma kita dah tunjuk tadi jadual waktu kita kan hari Isnin bahasa Melayu berikan seni hari Selasa Matematik dan Sains air Rabu Robotik Kreativiti dan Inovasi waktu hari Kamis bahasa Inggeris dengan kemahiran asas dan hari Jumaat adalah berikan Islam dan Sirah kan jadi apa yang anda kena buat adalah kalau yang pelajar tadika ni minat nak join kita lalukan kita lalukan nak join kelas secara live lah tapi jadi penonton ni lah mungkin dia belajar kat situ dia boleh belajar sebab kita tak nafikan ada budak dia boleh terima cuma kalau dari segi nak interrupt two way tu contoh dia tak faham sekian kita minta maaf lah kita tak boleh nak layan sangat sebab kita hanya sebab mungkin belum tahap umur dia untuk dia memahami benda tu ok sebab tu kita sebutkan lah ok perikan khas daftar sahaja daftar macam biasa as long dia dah jahat 1 dia umur 7 tahun daftar sahaja ok cuma nanti saya minta yang ada perikan khas ni minta tolong PM kita PM kita nanti kita akan bukan PM lah ada email kat situ ok tolong email kita kalau siapa pergi Google Form tu dia nampak lah ada email Google Form tu ok boleh email kita di email yang tersebut dan boleh nyatakan lah anak perikan khas supaya kita boleh semak dia punya penilaian tu macam mana ok sebab perikan khas ni kita macam saya kata awak tadi ada ada part mungkin dia boleh terima lebih daripada orang pelajar biasa tapi ada part yang dia kurang sikit tapi kita tak boleh nafikan kekurangan tu kan lah menyebabkan dia tak boleh belajar sebab dia ada kesetimen orang lain yang mungkin fokus tu kita boleh berlagi lebih ok kemudian 8 ke 9 tahun ada soalan 8 ke 9 tahun 8 ke 9 tahun perikan khas boleh je masuk 8 ke 9 tahun perikan khas boleh je masuk ok tapi email kat kita bagi tahu anda ada perikan khas ok sebab kalau tak kita akan cut nama sebab yang pelajar dah jah 2 dah jah 3 yang sekolah kebiasaan biasa kita takkan masukkan dalam grup lah kita takkan masukkan dalam grup dan maksudnya kalau dia ada benda penilaian dia nanti susah lah kita takkan nilai dia lah sebab kita hanya fokus kepada daya 1 ok cuma boleh tak dia belajar boleh lah sebab benda ni secara langsung kan live so dia boleh belajar lah malah kes dia mungkin dia lebih senang faham lah daripada adik-adik cuma part programming tu mungkin pengatur caraan tu mungkin robotik punya subjek kreativiti kreativiti inubasi mungkin dia macam ada part mungkin dia rasa dia dah tahu ada part yang mungkin rasa dia tak tahu dia boleh belajar so kita tak ada limit kat situ cuma dari segi grup dari segi yang boleh access memang saya cakap tu seterah hanya yang 7 tahun dajah 1 ataupun perdikan khas ni perdikan khas even kalau ada depan saya dajah 6 pun boleh lah sebab kita sebenarnya memang ada ada soalan kan kita pun buat perdikan khas ni kita kita care sikit sebab walaupun dia dah jannam mungkin ni masa dia dia boleh belajar lagi lah ok sebab ada ilmu mungkin dia sangat berguna untuk dia so itu kita berjaminan insyaAllah ok macam saya dah daftar macam mana nak tahu dah lulus dah daftar memang lulus dah daftar kalau umur 7 tahun memang lulus kita akan dalam masa seminggu saya kata dari masa ceramah tadi taklimat jangan tanya kita terigam semua dengan google drive sebab kita yakin dalam masa seminggu ni akan ada lagi daftar ni jadi bagi kita masa seminggu yang sekarang ni youtube kita akan live start besok tapi lepas seminggu kita akan bagi anda access google drive dan kita akan bagi anda join group telegram so insyaAllah lepas seminggu kita masuk kelas pun kita akan umumkan so anda boleh tengok lah sikit-sikit lah nanti kita akan umumkan jadi waktu tu kalau anda tengok eh kenapa tak ada nama aku dalam group ni so boleh lah tayang kita mungkin ada kes technical dan sebagainya lah sebab ada je kes macam email tersalah masuk memang dia tak boleh access lah email dia jadi kita masa ke semasa cuba kita bagi masa seminggu lagi ni sebab kita yakin ada yang masih daftar tadi kita tengok pun dah nak dekat 300 lah nak dekat 300 jadi sebar kan hasil kami satu je Sabah, Sarawak, Labuan setakat tadi tak ada Sabah, Sarawak, Labuan tak ada tak ada lagi yang daftar kita yang negeri lain majoriti Selangor KL wilayah Putrajaya Johor ok polis sikit Pulau Pinang satu orang ok jadi minta sebarkan kepada selamai mungkin mereka tertanya-tanya atau tak dapat info benda ni so bagus untuk mereka grab peluang ni ok dan yang kedua adalah siapa yang dia kenal yang perdapatan parents dia adalah bawah seribu ringgit ke bawah ataupun 3,000 ringgit ke bawah lah ataupun 2,000 ringgit ke bawah perdapatan isi rumah saya mohon tolong sebarkan sebab berdasarkan kajian kita kita dapat percentage ni sangat-sangat kurang yang daftar ni adalah yang bawah 2,000 ringgit dan ke bawah saya yakin mereka ada ada yang duduk KKL 2,000 ringgit ke bawah ada smartphone ada diperintah sebab kita dapat kita insyaAllah kita sebenarnya tahu kita ada kita ada plan kita macam mana nak macam mana nak cover di kawasan yang rural tu kampung-kampung yang tak ada telefon kita ada plan kita tu saya boleh katalah ada plan kita kita nak himpungkan semua semua walaupun mereka di kawasan rural tapi plan kita tu kita nak tak nak kena jalankan dulu yang ni dulu supaya hasil dia kita insyaAllah kita akan cuba bekerjasama kita akan cuba mohon kerjasama daripada agensi yang patut supaya anak-anak di perdalaman juga dapat belajar percuma ni sebab walaupun mereka tak ada handphone tapi mereka boleh belajar percuma sebab kita ada formula dia yang mana formula tu insyaAllah kita akan selepas beberapa minggu benda ni berjalan kita akan minta kerjasama dari pihak berwajib supaya benda ni berlaku dengan kaedah yang sangat-sangat tersusun lah cuma berdasarkan yang awal kurang 48 jam yang saya kata tadi kita nampak memang yang bawah gaji 2000 ringgit dan ke bawah ni sangat-sangat kurang yang daftarkan anak mereka mungkin faktor mereka bekerja ok tak ada orang nak jaga anak jadi saya mohon kalau siapa yang kenal anak jiran ke atau anak buah ke anak saudara sebarkan benda mereka sebab sangat rugilah sebab percuma benda bila percuma ni datang je insyaAllah ada manfaat kat situ ok jadi ada soalan lagi tak so start esok kita hanya buka youtube untuk join online kelas kan aa ya start esok youtube online kelas tapi prepare alat tulis tengok saya punya video kena sediakan alatan alat tulis anak-anak sebab dia buat sama-sama dengan kita buku tulis alat tulis sediakan yang asas kena sediakan lah buku teks aa yang dikasih ni tu watercolour watercolour lah kalau tak ada tengok lah dulu nanti balik minta mak ayah checkkan watercolour ada masa guna watercolour ada masa guna colour pencil aa so macam buku tulis pun kena sediakan ikut-ikut subjek kalau tak tahu sediakan ni semua buku tulis yang macam biasa kat sekolah lah tapi kan kita dah beritahu jadual tadi so kalau bahasa Melayu awal-awal ni bagi yang buku yang lain banyak lain merah biru tu yang matematik petak-petak besar tu aa yang petak-petak kecil petak-petak besar yang macam dah jatuh satu punya ok aa tu yang pengkat awal ni tu je mula-mula dulu jangan bimbang sebab kita kita akan mula daripada awal kelas kita tak akan masuk selibus tengah-tengah kita akan mula semula daripada awal sebab kita nak bentuk balik pendidikan ni ok aa maaf saya terlepas taklimat ada kopi tak aa untuk soalan Puan Nur Zarina taklimat ni tengah live ni anda hanya ni je pergi kat belakang youtube tu tarik aa butang tu ke belakang so anda tengok lah balik taklimat daripada awal sampai habis aa insyaAllah anda akan faham aa perkataan pelaksanaan sekolah ni lah ok ada soalan lagi tak ada soalan lagi berapa limit jumlah pelajar berapa limit unlimited aa kita seramai mungkin sebab contoh kita pernah ajar bingkil beribu guru tonton pun pernah aa so maksudnya sebab kelas aa apa kita boleh buat adalah kita nak sampaikan pada seramai mungkin takde limit lah so maksudnya kalau ada seribu pelajar dah ajar satu depan saya ni pun kan depan kita ni kita tetap boleh aa move kita boleh tetap laksana keperbelajaran tu takde masalah cuma setiap kali sesi topik tu akan ada setempo soal jawab lah maksudnya kalau tak faham kan masa dia pelajar kan ada tengah buat dia tak faham aa nak tanya soalan mulai telefon tu mungkin aa mungkin siapa cepat dia dapat lah masuk dalam telefon kita akan bagi nombor telefon kita masa kelas ok aa nombor telefon akan keluar kat bawah tu dan aa siapa yang laju guna live chat dia tuliskan live chat tapi biasanya live chat ni bro yang bawah siapa later dia akan tutup di atas so di atas dia jadi jangan bimbang aa kita akan ajar sebaik mungkin so kalau persoalan yang sama kita akan ignore lah tapi persoalan-persoalan yang baru kita akan jawab aa so pelajar akan cuba aa penjaga akan cuba aa bersama-sama anak untuk peringkat pertama ni lepas tengok anak-anak macam dah boleh proceed sendiri boleh lepaskan insyaAllah sebab contoh paling mudah lah sekarang ni kita boleh lepaskan anak-anak kita tonton cerita upin-ipin tanpa ada kita betul tak macam mana dia boleh tonton upin-ipin tanpa ada kita fikir sikit sebab mereka dah tahu kat mana yang ada upin-ipin tu so kalau setiap hari buka youtube kita memang akan keluar lah kita punya kat atas tu jadi anak-anak bila nampak oh ni belajar dia akan tekan so memang itulah zaman sekarang yang mana kita ada teknologi kita kena ajar anak kita guna teknologi kat arah kebaikan so kita guna kat arah kebaikan ok ada lagi soalan kalau anak tak berapa faham bahasa Melayu ok ke lebih kepada bahasa Inggeris ok tak apa boleh je join anak tak faham bahasa Melayu ke daftar je sebab macam masuk sekolah biasa mungkin bahasa Inggeris dia yang lebih kencang kan tapi masuk je sebab dia akan boleh belajar nak tak nak sebab dia saya percaya sebab umur 7 tahun masih sempat lagi kita nak gilap dia 7 tahun ni kalau hari-hari 2 jam dia dengar kita cakap kan dengar 2 jam 2 jam 2 jam lama-lama dia dengar lah macam itulah insyaAllah dia boleh faham kan so itu kita punya cadangan lah ok next tak ada soalan lagi? tak ada? tak ada soalan eh? ada soalan? ok kalau tak ada soalan jangan lupa sebarkan info kita ni kepada seramai mungkin orang ok jadi kita harap anda yang sebenarnya yang menonton video ni ok kita harap sebenarnya anda boleh aa sebarkan lah kepada yang mungkin tak tahu ok kita faham mungkin ada yang tak dapat info ni ok jadi kita harap perancangan kita dengan kerjasama daripada guru-guru aa apa para pelajar murid-murid kerjasama paling penting adalah ibu bapa dan penjaga sendiri ok insyaAllah kita dapat membina momentum pembelajaran anak-anak darjah satu ni supaya mereka dapat belajar terus belajar dan menjadi seorang yang menjadi dan kita dapat faham sesuatu ilmu tu dengan lebih lebih aa mendalam ok dan bukan hanya bersifat hafalan tapi paling penting bersifat praktikal itu yang kita nak bina ok so saya kata saya mohon maaf saya harap anda berpuas hati dengan taklimat kita pada hari ni aa sekiranya anda ada sebarang lagi persoalan mungkin sebab baru masuk tolong tengok balik video kita berawal dan tolong tengok kat link kita bagi untuk pendaftaran kat sana yang semua penjelasan telah disediakan esok jangan lupa kelas pertama kita bahasa Melayu hadirkan diri anda di depan channel youtube kita subscribe dulu supaya anda tak terlupa iaitu pada pukul 9.55 pagi boleh berada dah siap-siap masuk ok 10 pagi kita terus on kelas seperti yang anda akan lihat esok hari ok so istimewa kita bagi kepada anda semua insyaAllah kita akan tolong sama-sama kita tolong insyaAllah kita jumpa pada masa-masa yang akan datang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih saya mohon maaf dari bagi pihak terabot bye-bye jumpa lagi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax